Oke teman-teman, ikuti kita semua sekarang kita mau ke Susu Kanjiro. Perjalanan kami dari Kampung Cicau, kurang lebih ada 5 km guys, dan jalannya sudah mantap banget. Kita udah sampai di SSJ, sekarang kita mau naik ke atas. Yuk ikuti kita terus ya. Kita baru aja nyampe ke rest area Datarjeru, biasanya para pengunjung menyimpan kendaraan bermotornya disini teman-teman. Sebelum naik ke atas bukit, biasanya disini kita membayar dulu tiket teman-teman, harganya murah loh, hanya 2.000 rupiah per orang. Murah kan? Ayo buruan kesini. Teman-teman, kita baru saja sampai di pintu masuk bije, sekarang kita mau ke atas. Untuk sampai ke bukit SSJ, kurang lebih kita harus jalan kaki dulu 300 meter. Dan sebelumnya, kita bisa berselfie dulu disini teman-teman. Gimana kesannya disini? Gak nyangka banget di langkah pelancar ada wisata sebagus ini. Sebelum kita sampai ke tujuan, kita dimanjakan dengan tempat selfie yang sangat banyak sekali teman-teman. Dan juga suasana pengunungannya yang khas banget, bikin kita betah berlama-lama disini. Kita kan baru ya kesini, ternyata di langkah pelancar ini, ada tempat wisata yang sangat bagus sekali. Ini adalah salah satu tempat favorit yang bisa dijadikan buat foto-foto. Ini adalah salah satunya disini. Ini teman-teman juga, bagus banget ya. Terus alami kan ya, tanpa dibuat-buat gitu. Selain itu juga sahabat, sekarang di SSJ Hill sudah menyediakan makanan khas yaitu lemeng. Langsung aja anda bisa pesen ke official SSJ. Yang lebih penting sudah ada musola dan tempat beristirahat teman-teman. Jadi bikin betah pokoknya disini. Banyakannya, kita sudah mau hampir sampai ke puncak SSJ. Tuh kan, pemandangan di belakang kita yang sangat luar biasa. Dan inilah tempat yang kita tuju, teman-teman. Ini adalah puncak SSJ Hill. Biasanya setiap hari minggu disini ada live akustik, teman-teman. Biasanya setiap hari minggu disini. Biasanya setiap hari minggu disini. Setiap hari minggu, Roni Ajam akan menghibur anda dari mulai jam 2 siang sampai sore pokoknya ya. Bersama konco-kocone. Oke teman-teman, kebetulan ini saya lagi pakai kaos dari RG Sain. Bahannya tuh lembut banget. Nyaman dipakai. Pokoknya enak banget. Itu spot-foto yang selanjutnya yang berada di atas. Indah banget pokoknya. Dan bayarnya murah banget. Oke sahabat, setelah kita keliling-keliling dan seru-seruan di SSJ ini, waktunya kita pulang. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.